Intro Serangkaian prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sudah usai Kaisang resmi menikahi Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember 2022 di Pendopo Royal Ambarukmo, Yogyakarta Berbagai prosesi pernikahan yang mereka gelar membuat publik penasaran akan sumber kekayaan mereka Terlebih, Putra Bungsu Presiden Jokowi itu dikabarkan memiliki total harta mencapai puluhan miliar rupiah Bahkan dalam podcast Deddy Corbusier pun, Kaisang menyebut kekayaannya melebihi ayahnya Jokowi Dodo Lalu, apa saja sumber kekayaan Kaisang? Simak ulasan lengkapnya yang Brilio.net rangkum dari berbagai sumber Bisnis Kuliner Diketahui, Kaisang Pangarep memiliki brand bernama Sang Pisang, Yang Ayam, Mangkoku, Let's Toast, Siap Mas, dan Ternak Kopi Sejumlah kedainya itu tersebar di puluhan kota di Indonesia Kaisang juga berkecimpung di bisnis clothing dengan brand Sang Javas dan Sang Javas Tres Sejak startup booming, Kaisang Pangarep juga mencoba peruntungan di bidang ini Tercatat ada beberapa startup yang sudah dia dirikan atau dia bantu dirikan Di antaranya Enigma, Homepipa, Aplikasi Madang, dan Saham Rakyat Sumber kekayaan Kaisang berikutnya diperolehnya usai menjabat posisi direktur utama baru Persis Solo Yang menggandeng Menteri BUMN Erik Thohir untuk mengakuisisi klub Liga 2 tersebut pada 20 Maret 2021 Terima kasih telah menonton!